Intro Marsyanda buka-bukaan biaya rumah sakit jiwa sebesar 300 juta rupiah masih dicicil Raffi Ahmad, aku bayar sisanya Para pemirsa yang budiman, dilansir dari Hobbs.id, pada salah satu acara yang ditayankan oleh stasiun televisi swasta nasional Marsyanda bersedia untuk buka-bukaan terhadap masalah dirinya saat berlibur di Los Angeles, Amerika Serikat Marsyanda mengaku jika liburannya di Los Angeles adalah sebuah momen buruk karena dirinya harus dibawa ke Health Facility Center Sejenis rumah sakit jiwa Marsyanda yang dibawa petugas ke rumah sakit jiwa karena ulah sahabatnya Sheila Salsabila Sheila Salsabila yang panik kehilangan Marsyanda di kamar penginapan memanggil bantuan 911 Pada saat Sheila Salsabila panik, Marsyanda hanya bersenang-senang di sekitar penginapan tetapi tidak membawa ponsel Alasan mantan istri dari Ben Kasyavani tersebut tidak membawa ponsel ketika keluar penginapan karena dirinya tidak mau diganggu Setibanya di penginapan, Marsyanda yang bingung karena ada petugas ambulans datang langsung dibawa ke rumah sakit jiwa Marsyanda dibawa ke rumah sakit jiwa karena kedapatan membawa obat penenang dan obat penyakit bipolarnya Geram dengan sikap sahabatnya bertambah lagi dengan tagihan yang datang kepada Marsyanda selama menginap di rumah sakit jiwa selama dua minggu Marsyanda harus membayar tagihan rumah sakit jiwa sebesar 300 juta rupiah Hingga kepulangannya ke Indonesia, dia harus membayar tagihan itu secara mencicil Jadi semuanya itu ditagih nyaris 300 juta rupiah dan aku masih nyicil sampai sekarang Ungkap Marsyanda di acara FYP Trans 7 pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022 Karena merasa iba dengan cerita Marsyanda, Raffi Ahmad yang menjadi host di acara itu menanyakan sisa pembayaran yang harus dicicil oleh ibu satu anak tersebut Raffi Ahmad juga siap menanggung sisa tagihan Marsyanda di rumah sakit jiwa Jadi sisanya berapa, cat, tanya Raffi Ahmad Ya ada beberapa sih, kan aku harus nyicil, jawab Marsyanda Raffi Ahmad merasa kasihan dengan Marsyanda karena dirinya sudah menjadi sahabat perempuan keturunan Minangkabau, Sumatera Barat itu sejak kecil dan sering syuting bersama Iya beneran dong, kan Marsyanda itu teman gue dari kecil dulu Dia itu suka syuting sama gue dulu Jelas ayah dari Rafatar dan Rayanza saat ditanya oleh host acara FYP lainnya Irfan Hakim perihal keseriusan akan menanggung sisa biaya Marsyanda Ikuti terus berita-berita dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video yang terbaru Editor, Nada Sofura Faradiana Sumber F.Y.P. Trans 7 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax